PEMBICARA 1 Salah satu pedagang beras, Sukatmi, mengatakan harga jual beras naik sejak sebulan terakhir. Seperti beras ukuran 20 kg dari sebelumnya Rp170.000 per kilo, naik menjadi Rp190.000 per kilo. Untuk ukuran per kilo rata-rata kenaikan dari harga Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilo. PEMBICARA 1 Rp10.000 beras, yang mahal Rp13.000-Rp12.000 beras. Satu kilo? Iya, satu kilo. Perkarung? Perkarungnya ada yang Rp24.000, ada yang Rp200.000, Rp190.000. Yang karung? Iya, SMS. Iya, sekarang. Sebelumnya? Rp175.000. Kapan terakhir naik? Tanggal 10 ke tanggal 9 kemarin. Dalam dua minggu terakhir naik atau sepali naik? Iya, naik tiga kali, dua kali naik, dua kali naik. Naik dua kali? Berapa naik? Biasa Rp175.000, Rp185.000, sekarang Rp190.000. Pembelinya banyak juga? Pembelinya kapan rame? Banyak, ini sepi. Sepi? Iya, sepi sekarang. Salah satu pembeli beras Sugito mengakui dengan adanya kenaikan harga beras ini, membuat ia sangat keberatan karena harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kalau baca, pemerintah itu yang mengatasinya, mana caranya, kamera ya susah, kecil kan nih susah nih pak? Terasuh tak? Terasuh pak, pasar juga sepi. Beresimbolan, Serwi, Jaya TV.